Sinetron Cinta Yasmin Bikin Salting, Yasmin Bilang Suka Ke Romeo Sinetron Cinta Yasmin, wajib untuk ditonton setiap harinya, karena alur ceritanya yang cukup menarik. Sinetron Cinta Yasmin, menjadi salah satu sinetron yang tak boleh ketinggalan, untuk ditonton dan menemani waktu luang para penggemar. Sinetron Cinta Yasmin setiap harinya, akan menyajikan alur cerita yang menarik, dan membuat penasaran, sehingga penonton harus menantikannya. Yasmin dan Romeo makin romantis, Yasmin yang tanpa sadar, bilang suka ke Romeo. Yasmin dan Romeo sedang berada di sebuah butik. Yasmin sedang duduk, sambil menunggu Romeo, yang tengah mencoba sebuah jazz baru. Setelah itu, Romeo pun keluar dari ruang ganti. Ketika Romeo keluar dari ruang ganti, ia pun menanyakan pendapat Yasmin soal pakaian yang dipakaiannya. Namun, Yasmin yang melihat tampilan Romeo begitu terpesona. Bahkan tanpa sadar, Yasmin mengatakan bahwa Romeo tampan. Romeo yang mendengar hal itu pun terkejut sekaligus senang. Pasalnya ia tidak menyangka bahwa Yasmin akan dengan jujur mengatakan hal itu padanya. Bukan hanya itu, ketika Yasmin sedang membenarkan dasi di leher Romeo, ia juga tanpa sadar, mengatakan bahwa ia menikahi Romeo. Perkataan Yasmin yang diucapkan dengan spontan itu, lagi-lagi membuat Romeo salah tingkah atau salting. Lantas, seperti apakah kelanjutan cerita dalam sinetron cinta Yasmin? Untuk mengetahuinya, kamu dapat menantikan sinetron cinta Yasmin yang akan tayang malam ini, tanggal 10 September tahun 2024, pukul 20 waktu Indonesia Barat di RCTI. Sinetron cinta Yasmin RCTI, Romeo ungkap rahasia, kemudian dibandingkan dengan Aldebaran. Sinetron cinta Yasmin RCTI, yang tayang tanggal 8 September tahun 2024 tadi malam, memperlihatkan Amanda Manopo, Yasmin, yang masih di rumah sakit dalam keadaan pingsan, Romeo mengungkapkan rahasia. Hal tersebut sebagaimana gora juara lansir, yang mana diunggah akun Instagram at Aladdin World. Pada adegan tersebut, Yasmin masih tergeletak di atas kasur rumah sakit, dengan selang infus masih terpasang. Rupanya Yasmin belum siuman, setelah peristiwa yang terjadi beberapa waktu yang lalu, yang menyebabkan dirinya harus dilarikan ke rumah sakit. Dalam keadaan tersebut, dokter Romeo yang merawatnya merasa bersedih, dengan keadaan Yasmin yang belum juga siuman dari pingsannya. Aku tidak mau kehilangan kamu, ujar Romeo, seraya mendekatkan wajahnya pada Yasmin. Namun, yang diajak bicara, masih dalam keadaan tidak sadarkan diri. Dengan selang infus dan alat bantu pernafasan masih terpasang. Aku mau ngasih tahu sesuatu kepada kamu, Yasmin, kembali berbicara ditujukan pada Yasmin yang masih terbaring. Tenggahan tersebut, kemudian dikomentari salah seorang netizen, yang membandingkan antara Ektim Romeo dengan Aldebaran di ikatan cinta. Ektim Romeo kapu, gak luwes lemping terus. The best Aldebaran. No debate, tulis etmonik garis bawah asal. Selanjutnya, Amanda Manopo ngaku pernah menonjok temannya. Amanda Manopo, menjadi salah satu selebritis yang cukup menjadi sorotan beberapa tahun belakangan ini. Memiliki wajah cantik dan feminin, namun siapa sangka, sewaktu sekolah dulu, Amanda mengaku pernah berbuat nakal. Wanita yang akrab di sapa Amanda itu, mengaku pernah menonjok salah satu temannya, sewaktu duduk di bangku sekolah dasar. Diungkap Amanda Manopo, saat itu dia melakukan aksi tersebut lantaran di kucu sikap sang teman. Amanda Manopo hanya senyum, saat ditanya soal pasangan, dan isu walaf juga kini terjawab. Baru-baru ini, Amanda Manopo diwawancarai, setelah perawatan di tempat langganannya. Awalnya, pewawancara membahas soal OOTD Amanda Manopo, ketika datang ke tempat itu. Kemudian, dia menanyakan cincin yang dipakai Amanda Manopo. Rupanya, cincin berlian itu memiliki makna. Menurutnya, jika sudah memiliki pasangan, berat berliannya harus lebih dari tiga karat. Kalau udah punya pasangan, berarti harus lebih dari tiga karat, ujar wanita yang akrab di sapa Amanda itu. Jadi kalau punya pasangan dengerin, berarti belum punya pasangan kanda. Timpalsi pewawancara Mendengar pertanyaan itu, Amanda hanya tersenyum malu. Hmm. Ujar wanita yang kini membintangi sinetron cinta Yasmin itu sembari tersenyum malu. Lalu, pewawancara menanyakan soal tas yang dipakai Amanda saat itu. Tas ini, dibeli di Mangga 2, ujar Amanda. Pewawancara langsung tak percaya. Sinetron Cinta Yasmin RCTI, tanggal 9 September tahun 2024. Romeo berniat cari tahu pembunuh orang tua Yasmin, tetapi keduluan rangga. Sinetron Cinta Yasmin RCTI, Romeo Kenny Austin, berniat mencari tahu pembunuh orang tua Yasmin Amanda Manopo. Tetapi, justru malah keduluan rangga Samuel Zildwin. Dikutip Gora juara, dari video yang diunggah akun Instagram at Aladdin World, pada tanggal 9 September tahun 2024 kemarin malam. Pada trailer tersebut, diperlihatkan rangga telah berhasil mengungkap dan mengorek keterangan terkait pelaku pembunuh ibunya Yasmin. Sementara itu, Romeo sendiri dinilai netizen belum bergerak kemanapun. Romeo hanya berhalusinasi saja, membayangkan cintanya Yasmin. Terkait dengan hal itu, maka langsung saja dikomentari para netizen. Di antaranya ada yang mengebutkan Romeo telah keduluan sama rangga. Katanya si Romeo mau cari orang yang sudah membunuh orang tuanya Yasmin. Dan mau cari tahu orang yang menyuruh orang tuanya, untuk membunuh orang tuanya Yasmin, tulis et ae. Malah rangga yang lebih cerdik, mencari tahu tentang orang yang sudah membunuh orang tuanya Yasmin. Romeo malah sibuk dengan cinta-cintaan, lanjut et ae. Jangan halu mulu dok, Yasmin keburu ditikung kakakmu, sat set napasih dok, et Francis. Semua rahasia Yasmin, rangga yang tahu duluan. Gimana kira-kira sikap rangga ke Yasmin, setelah tahu mamanya dalang dari pembunuhan ibunya Yasmin, et nonfer. Bintangi sinetron cinta Yasmin RCTI, Amanda Manopo merasa keluar dari zona nyaman. Amanda Manopo sudah kembali menghiasi layar RCTI, lewat sinetron terbaru, produksi MNC Victures yang berjudul Cinta Yasmin. Amanda bertekad ingin berusaha dengan maksimal, untuk memuaskan penikmat layar kaca Indonesia. Aku akan maksimalkan mungkin dalam karakter yang aku pilih.